Halo, selamat datang pada video tutorial kami. Pada kesempatan ini kita akan berbagi mengenai bagaimana kita merubah format data yang tadinya seperti ini. Jadi kita punya data penjualan buah-buahan untuk setiap salesman yang kita miliki. Nah, di sini ada di kolom A ada data salesman. Nah, sedangkan B sampai F itu adalah data penjualan atas jenis-jenis buah. Jadi misalnya Pak Imam itu dia berhasil menjual pisang 1 dan nenas 4. Nah, kita ingin merubah bentuk formatnya menjadi seperti table ini. Jadi Pak Imam tadi seperti contoh ya. dia berhasil menjual pisang 1 dan nenas 4. Nah, bagaimana caranya meng-convert data dari format seperti ini menjadi seperti ini? Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita block datanya. Jadi kita menggunakan or query dalam kesempatan ini. Terus pergi ke data. Nah, di sini get datanya from table or range. Nah, karena kita sudah block gitu ya. Maka dia dia kayak otomatis mengidentifikasi A3 sampai F10. Tapi kalau misalnya kita mau itu juga kita bisa misalnya. Jadi misalnya saya cancel dulu ya. Misalnya gini. From data. Nah, sini masih kosong. Ya. Saya bisa block ini. Oke. Dan kita tick ininya. Karena line pertama itu kita identifikasi sebagai header. Oke. Kita OK. Nah, dia akan pergi ke power query. Ya. Nah, di power query kita block header yang ingin kita transform. Ya. Kita block papaya sampai nenas. Kemudian kita pergi ke transform. Ya. Dan select unpivot column. Nah, select yang tanda cursornya. Pilih yang only selected column. Oke. Nah. ini sudah transform. Nah, kita balik ke home. Dan close and load. Nah. Jadi template kita itu sudah berubah menjadi seperti yang kita inginkan. Oke. Semoga bermanfaat tutorial kita kali ini. Sampai berjumpa lagi pada tutorial kita berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan salam.